Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kit ini ya Ini kit dapet dari rongsokan Bercanda ini saya beli dari Sopi ya Harganya kalau teman-teman pengen tau Cuman saya ini udah habis ya Ini harganya waktu saya beli Rp52.000 Modul kit amplifier MX-1217A Mian VO1-1 Ini katanya mesin speaker portable Ini ya 18 in Untuk IC TPA3116D2 Oke kondisi barang gambling ya Khusus untuk para teknisi elektro Bisa juga untuk bahan kanibalan Oke disini juga ada part-part lain ya Anjay ini mah alamat Don't control IC TPA ini juga harganya sama Rp52.000 Oke mari kita lihat untuk kitnya ya Oke disini kalau kita lihat ada komponen yang hilang ya Elko Tapi saya rasa ini gak masalah Karena untuk elko Gede ya Seperti ini biasanya cuman sebagai penstabil tegangan ya Jadi Kalaupun dicopot dia masih tetap bisa bunyi Ini juga hilang ya Ini disini hilang Ada dua elko yang hilang Kalau untuk part lain ya Kalau ini kayaknya emang gak ada ya Ini gak ada untuk komponennya Gak ada bekas solderan masalahnya Jadi emang Sepertinya emang seperti ini ya Dari awalnya Ini untuk Mic Bisa pakai dua mic ya Ini buat karaoke ya Ya speknya ini ya Kan speaker portable itu biasanya buat Ya karaoke kalau gak buat halo-halo ya Indoor Oke untuk supply nya disini kita lihat 15 volt plus dan ground Oke input dari Input supply dari sini ya Pakai soket ya Oke soket dan ini Ada untuk Led suite Dan ini untuk power suite nya Sudah saya jumper Harusnya dibake saklar ya Dan ini ada baterai Macem-macem lah ini Pokoknya bisa pakai baterai 12 volt ya Ini untuk speaker Kiri kanan Dan ini untuk IC Yang ada disini Ini IC TPA3116D2 Sudah Kemarin sudah saya buka Dan ini Ada banyak ya Ini led Led Macem-macem ini Entah buat apa ya Ini buat mic Mic in Ada soketnya juga Kenapa ada mic in disini Kan udah ada disini ya Wih sembuh Pokoknya kita Cobain aja Kita cek lagi ya Loh 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 Ada yang copot ya ini Ini Oh Dia udah ya Ini dia udah Ini copot guys Ini dia nih Copot nih Taruh solder dulu ini Kok susah ya Masuknya ini Susah juga ini Teken bisa Kuat gak ini Aduh Parah juga ini Kapotnya gak bisa leleh Karena kalau untuk Timah PCT Abisalnya Timahnya keras ya Butuh suhu tinggi dia Tapi bisa Ya tapi tetap aja kurang bagus Kurangnya Sudahnya kurang panas Kita naikin ke 350 Tuh Kurang ini panasnya Nah ini baru Oke lumayan ya Lanjut Ini untuk kabel Supplynya Saya pakai kabel Seperti ini ya Karena saya kebetulan Gak ada soketnya Yang buat itu Ini Nah Ini buat plusnya Yang di tengah ini plus Warna putih Dan hitamnya itu Ground Dan kita lihat disini 15 volt ya Dan ground Oke berarti putih Putihnya sebelah Disini Kita pasang Lumayan susah juga ini Kendor sih yang pasti Untuk colokannya 12 volt Dari adapter Dari sini Bismillah Oke Nyala ya Lednya Lednya nyala Tinggal Buat inputnya Mana ya Kabelnya Kemana lagi Oke Buat Inputnya Sudah bunyi Ini Berarti bunyi ya Ini kalau nyari inputnya Aja ini Inputnya Ada di Lalu ini ya Ini input Bagian ini Kita colok Pakai Kabel seperti ini Kita langsung masuk Dengung Dengungnya kencang juga ini Kemudian pakai Soket Soket Jack Dengung Dengung Kita pakai ini Kita tes Wiss Wiss Kita langsung Dengung Aja Ini harusnya pakai Knob Biar enggak Bunyi Dengung Oh ini Ini sih Harusnya ada kawat Nyambung Biar enggak Dengung Mati ya Protect kayaknya dia Ini untuk volume Ini untuk volume Ini untuk bass Tapi kalau kena Bass dia langsung Protect Atal cuma 12V Untuk yang ini Enggak fungsi Enggak fungsi Yang ini Enggak fungsi Jadi ini Yang fungsi Cuma ini Volume Dan yang ini Bass Untuk yang ini Kayaknya buat mic 1 2 3 4 5 Ini itu mic Ada 2 Oke Disitu Ini buat Volume Mic 1 Volume 2 Mungkin ini Buat ECO ya Dan ini Buat Bass triple Untuk mic Kayaknya ya Kayaknya Karena saya juga Kurang jelas ya Untuk infonya Tapi yang Pasti ini Sudah bunyi Cuman masalahnya Ini protect Gampang protect Gampang protect Gampang protect Gampang protect Entah kenapa Harusnya Kalau cuman 12V Itu gak protect Kecuali Emang dia Ada sistem Pengaman lagi Di protect Tuh Protek Dia Perlu dioprak Enak sih Untuk ininya clarity nya dapat ya cuman bass nya ini enggak mau kena bass dia pasti protect untuk mic saya sayangnya enggak punya mic ya jadi enggak bisa nyobain untuk ininya ya halo-halonya tapi kayaknya ini fungsi ya normal semua cuman elko aja hilang tua dan ya gampang protect untuk suara oke kualitas build-up cuman sayangnya ya seperti itu harusnya ini kalau dia memang enggak gampang protect ini bagus ya kan ya seperti itulah pokoknya saya tes nyala cuman ya kayaknya kurang gimana gitu ya kalau gampang protect ya ya sudah lah kan cuman Rp52.000 udah dapet segala macem ini disini ya saya rasa udah worth it lah ya walaupun ya seperti itu oke saya akhirin untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh